Pelati Rans Cilegon FC, Rahmat Darmawan mengkonfirmasi akan datang dua pemain asing tambahan untuk Liga 1 2022-2023. Dua nama tersebut belum pernah main di Indonesia. Sebelumnya, Rans Cilegon FC sudah datangkan dua pemain asing yakni Victor Salinas dan Kodai Iida. Dua nama itu sudah berlatih sepekan terakhir, meski belum dikenalkan ke publik. Untuk dua legion asing tambahan, Rahmat Darmawan mengatakan sedang dalam proses negoisasi. Posisinya adalah striker dan gelandang serang. Salah satu nama, terakhir bermain di Liga Kuwait. Sosok itu juga pernah berkarir di Malaysia. Sedangkan pemain lainnya berasal dari Brazil. Pemain asing tambahan sedang dalam proses. Yang kemarin mau tawarkan diri trial itu mungkin gak jadi, tutur Rahmat Darmawan. Kami masih menunggu mereka selesai kompetisi. Masih nego soal kedatangan mereka, imbunya. Ada yang terakhir main di Kuwait, tapi dia lama di Malaysia. Yang satu lagi dari Brazil. Posisinya striker dan gelandang serang, lanjut pelatih 55 tahun itu. Meski sudah berikan sedikit bocoran, Rahmat Darmawan enggan menyebut klub asal dua pemain yang dimaksud. Di sisi lain pemilik Rans Cilegon FC Raffi Ahmad menyiapkan dana yang besar untuk merekrut para pemain asing ini. Namun prihal dana bukanlah hal yang besar bagi Raffi Ahmad. Sebab dari mulai menerjunkan dirinya ke dunia sepak bola, Raffi Ahmad dikenal sebagai seseorang yang memiliki totalitas yang tinggi. Sangatlah menarik untuk kita saksikan bersama, perjuangan Rans Cilegon FC di musim pertamanya di kasta tertinggi Liga Indonesia. Ranskandia. Akankah target Rans Cilegon FC di musim pertamanya di Liga 1 Indonesia tercapai? Yaitu masuk ke dalam lima besar. Ya semoga saja kita dukung saja. Terima kasih telah menonton!